Keberita tentang tanah longsor yang kembali menutup jalan lintas barat Sulawesi. Material longsor tebing setinggi lebih dari 30 meter menutup badan jalan sepanjang 100 meter memicu kemacetan panjang dari dua arah. Sabtu pagi, sodara material longsor membuat kemacetan belasan kilometer di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di desa Onang, kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Jalan Nasional Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah lumpuh sejak Jumat lalu. Ada lima alat berat yang diturunkan membersihkan material longsor. Rencana penanganan untuk tetap fungsional itu diperkiraan kami bisa buka di malam hari. Tapi kalau cuaca tidak mendukung mungkin agak molor juga, kita tidak bisa pastikan.